Intro Halo agan semua, gimanskaps nih? Kali ini aneh Bang Mail dan juga pastinya Pengumis hadir Yoi kan, kita berdua bakalan ngebahas tentang seberapa kuat sebenarnya mesin atau tenaga mesin pesawat jet Bagi kalian nih yang masih awam, mungkin kalian hanya pernah melihat pesawat jet di beberapa film maupun televisi Nah uniknya, kekuatan mesin pesawat jet sebenarnya melebihi itu lho kan Dalam mesin pesawat jet sendiri ada beberapa mesin seperti turbojet, turbofan, mesin roket, ramjet, dan pumpjet Mesin ini memiliki kegunaan yang berbeda Namun secara garis besar, mesin jet menghirup udara dari depan lalu mengkompres menggunakan bahan bakar sehingga memiliki daya dorong yang kuat banget Bahkan saking kuatnya, dorongan pesawat jet sehingga menghasilkan kecepatan 2000 hingga 3000 km per jam Hal ini juga berlaku untuk pesawat terbang Namun karena pesawat terbang memiliki bobot yang lebih berat, sehingga kecepatannya pun hanya sekitar 500 hingga maksimal 1000 km per jam Oleh karena itu, pesawat memiliki jet blast atau hembusan angin yang terbilang berbahaya serta bisa menghancurkan apapun yang melewatinya Nah penasaran gak sih seperti apa kekuatan jet blast atau hembusan angin dari kenopot pesawat? Yuk langsung aja kita simak Pesawat terbang Tahu sendiri kan kan pesawat atau jet memiliki mesin raksasa yang memiliki tenaga terkuat di dalam dunia permesinan Kecepatannya sendiri mencapai 500 km per jam untuk pesawat terbang dan 3000 km per jam untuk jet tempur Bisa dibayangin kan seberapa kuat hembusan angin dari kenopot dua kendaraan raksasa ini Seperti pada video berikut ini kan, dimana pengendaraan motor ini langsung gak stabil terkena dorongan dari kenopot pesawat terbang Nah gini nih kan cuplikannya Padahal jarak antara motor tersebut dengan pesawat terbilang cukup jauh Namun dampaknya luar biasa banget Ada pula para pengunjung pantai yang mencoba mengabadikan pesawat yang akan lepas landas dengan kamera Namun karena posisi mereka berada di belakang kenopot pesawat malah pada kontal semua kan Nih liat kalau gak percaya Waduh Bukannya foto yang didapet malah debu semua gitu ya kan Baru aja kena kenopotnya udah terpental gitu kan Ada pula pesawat terbang jenis KLM dimana para petugas bandara udah memberitahu pengunjung pantai untuk berhati-hati dan gak mendekati hembusan pesawat ketika lepas landas Karena posisi bandara berada di belakang pantai Namun malah para pengunjung pantai gak peduli soal itu sehingga mengakibatkan mereka semua terpental dan beberapa diantara mereka terluka kan Nah kayak gini nih videonya Nah kan udah tau kan sekarang gimana bahayanya berada di belakang pesawat terbang walaupun berdiri jauh dari pesawat Karena bisa terkena dorongan yang kuat banget sehingga kita terpental dan terjatuh menabrak aspal Wih serem banget ya kan Pesawat jet Jika tadi ada pesawat terbang maka kali ini ada pesawat jet kan Gak jauh berbeda dengan pesawat terbang pesawat jet juga memiliki mesin yang hampir mirip dengan pesawat terbang Namun memiliki daya turbo yang lebih kuat sehingga kesempatan pesawat jet jauh di atas pesawat terbang kan Salah satunya yaitu ketika pesawat jet ini hanya mundur dengan kecepatan 30 km per jam Namun angin yang dihasilkan terbilang gokil banget Gini nih kan cuplikannya Gini nih kan Bayangin tuh kan lagi parkir aja anginnya kenceng banget gitu Apalagi kalau ngegas coba Ada pula video yang menarik banget dan menunjukkan kekuatan dari penaja mesin pesawat jet Yaitu ketika pesawat jet melintasi pantai dan membuat seluruh tenda maupun payung langsung berterbangan Gini nih kan cuplikannya Coba deh kan perhatiin seberapa tinggi pesawat jet tersebut kalian bisa lihat kalau pesawat jet itu terbilang jauh dari posisi daratan namun efek yang dihasilkan gokil banget Kali ini ada penampilan gila dari pesawat jet F-18 Super Hornet Dimana pesawat jet jenis ini memiliki kecepatan hingga 2000 km per jam Nah ketika pesawat ini melintasi pantai tiba-tiba pesawat ini mengeluarkan supersonik dari kenalpotnya yang disaksikan banyak orang Lihat nih gan cuplikannya Wih gokil banget ya kan Kebayang gak tuh kalau posisi pesawat lebih rendah sedikit aja Pastinya bakalan mentah semua Nah sebuah video membuktikan kekuatan dari kenalpot pesawat yang ternyata bisa menghancurkan aspal sekalipun gan Gini nih cuplikannya Walaupun kejadian ini jangan terjadi namun hal ini memang memungkinkan banget karena dorongan panas yang langsung menghentam aspal Sehingga membuat aspal tersebut hancur berkeping-keping Parkir Helikopter Walaupun sedikit berbeda dari konten yang tadi kan Namun ini juga terbilang menarik banget Yaitu kayak Selamat menikmati 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 Mesin Pesawat Jet Gan mesin pesawat jet emang berbeda dengan mesin lainnya Karena memiliki tenaga yang jauh lebih besar Nah banyak dari pecinta otomotif ternyata memindahkan mesin pesawat jet ke dalam kedaran favorit mereka seperti motor ataupun mobil Seperti pada ajang balap mobil jet berikut ini nih gan Dimana mobil ini udah mengganti mesinnya dengan mesin pesawat jet serta memiliki kecepatan maksimal hingga 350 km per jam Gini nih gan cuplikannya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen dibawah kan Sampai jumpa di video selanjutnya